Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Keranggan di Tanggerang Selatan, Banten. Kunjungan Sandiaga Uno ini untuk meninjau desa yang terpilih menjadi desa wisata dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 75 desa sebagai desa wisata dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun ini. Salah satunya adalah Desa Keranggan di Tanggerang Selatan, Banten. Desa Keranggan terpilih oleh Dewan Juri sebagai desa wisata setelah bersaing dengan 4.573 desa lainnya se-Indonesia. Dalam sambutannya, Sandiaga menjelaskan tujuan diadakan Anugerah Desa Wisata untuk membangkitkan ekonomi desa serta sebagai wahana promosi potensi desa wisata di Indonesia. Setelah menetapkan Desa Keranggan sebagai desa wisata, Kemenparekraf akan membantu mempromosikan desa tersebut ke kancah dunia. Saya akan memasukkan desa-desa wisata di Banten, terutama desa wisata Keranggan ini, ke UNWTO. Di UNWTO, kita ada pengalaman menjadi desa wisata terbaik dunia, desa wisata yang langgaran Pak Sugeng. Dan juga kita pernah punya desa wisata terbersih di dunia, tempatnya Pak Putu, di desa wisata pengelipuran di Banglu. Kita cari nanti apa yang benar-benar unik untuk kita bawa ke dunia. Dalam kesempatan itu, Sandiaga UNO juga mendapat oleh-oleh berupa patung yang terbuat dari pasir sungai Cisadane. Dari kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One, mengabarkan.